Wakil Bupati Andi Kartini Otong minggu malam menghadiri peluncuran salah satu media nasional, Suara Bihineka, yang bertempat di salah satu kafe di Jalan RA Kartini, Kota Sinjai. Dalam arah pemberitaannya, media Suara Bihineka ini akan berfokus pada bidang ekonomi pembangunan. Ibu Wakil Bupati selaku pemberitaan yang ada di Kabupaten Sinjai, bahwa Suara Bihineka nantinya akan lebih fokus pada berita-berita yang sifatnya mengeksplor masalah ekonomi dan pembangunan. Bisa juga kami meliput berita-berita peristiwa dan sebagainya, tetapi kami juga ingin sesuatu yang lain, bahwa kami akan lebih fokus pada berita-berita tentang ekonomi pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sinjai. Karena itu melalui kesempatan ini, Wabup Andi Kartini mengajak media Suara Bihineka maupun media-media lainnya untuk menggaungkan program pembangunan Pemkap, salah satunya di bidang ekonomi. Hal itu mengingat, beberapa program ekonomi pemerintah belum banyak diketahui oleh masyarakat hingga ke akar rumput. Alhamdulillah TBD, kita 2020, insya Allah sebentar lagi, kita akan bahas dalam momen tempat ini. Pak Arief, saya berharap komunikasi tak terus akan jalan dan setiap momen kegiatan pemerintah daerah, dan khusus sebagian ekonomi dan pembangunan, tolong diberitakan supaya masyarakat sampai ke tingkat bawah bisa tahu seperti apa kegiatan pemerintah daerah, dan khusus sebagian ekonomi dan pembangunan. Lewat media, Pemkap Sinjai berharap peran Pemkap dalam membangun Sinjai dapat tersampaikan ke masyarakat. Sebaliknya, peran media pun dapat berjalan dalam menginformasikan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.